Pernahkah Anda menemukan ada benjolan di badan Anda, keluarga, teman, atau tetangga? Benjolan tersebut bisa terjadi karena adanya radang, tumor, atau yang lainnya. Karena dirasa mengganggu, orang yang mengalami hal ini akan periksa ke dokter, kemudian akan dirujuk untuk menjalani suatu pemeriksaan yang namanya aspirasi jarum halus, atau disingkat AJH di Laboratorium Patologi Anatomik. Apa itu AJH? AJH adalah tindakan yang dilakukan oleh dokter spesialis patologi anatomik pada benjolan di bagian tubuh. Fungsinya adalah untuk melihat apakah benjolan tersebut adalah tumor atau bukan, sifatnya jina atau ganas, yang kemudian akan menghasilkan diagnosis yang mengarahkan tindakan pengobatan selanjutnya untuk penderita. Lalu, bagaimanakah tahapan AJH itu? Pertama, dokter akan mewawancarai pasien mengenai kapan benjolan itu mulai muncul, apakah terasa sakit atau tidak, benjolan membesar cepat atau lambat, dan seterusnya. Kedua, dokter akan memeriksa benjolan yang dikeluhkan dan memeriksa apakah ada benjolan di tempat lain. Ketiga, setelah diperiksa, tindakan pun disiapkan. Sesuai namanya, AJH dilakukan hanya dengan menggunakan jarum kecil atau halus yang pada umumnya tidak perlu obat bius. Keempat, dokter akan menyuntik benjolan menggunakan jarum dengan goyangan sedikit, agar sel di dalamnya dapat terlepas dan masuk ke dalam jarum, kemudian disedot. Kelima, setelah jarum suntik terisi, isi jarum akan disemprotkan ke permukaan kaca objek, kemudian ditunggu hingga kering untuk diproses dan dicat sehingga sel-sel tersebut dapat dilihat dengan mikroskop cahaya. Tahapan selanjutnya adalah pemeriksaan sel. Sel-sel yang didapat diperiksa oleh dokter spesialis patologi anatomik. Hasil pemeriksaan akan dikirimkan ke dokter yang merujuk Anda untuk penanganan selanjutnya. Lalu, bagaimana rasanya ketika dilakukan AJH? Jangan takut atau sedih. AJH tidak menyakitkan karena hanya seperti disuntik untuk diambil darah saja. Kira-kira rasanya seperti digigit semut. Bekas AJH juga sangat kecil dan cukup diplaster saja setelahnya. Begitulah pemeriksaan AJH. Mudah, cepat, simpel, dan akurat. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!